Intro Istilah warteg atau warung tegal tentu sudah tidak asing di telinga kita semua. Warteg pertama kali muncul pada sekitar era tahun 60an. Kemunculannya seiring dengan pembangunan infrastruktur di ibu kota yang begitu pesat setelah 20 tahun kemerdekaan Indonesia. Hal ini rupanya dimanfaatkan orang daerah khususnya orang Jawa untuk mengadu nasib di Jakarta. Sebagian dari mereka menjadi buru bangunan dengan membawa beserta keluarganya untuk menetap di Jakarta. Untuk menambah pemasukan keluarga, kebanyakan dari para istri buru bangunan memanfaatkan untuk berjualan nasi ponggol. Di sekitar lokasi proyek suami mereka bekerja. Yang dimaksud nasi ponggol adalah nasi dibungkus dengan daun pisang yang nasinya dihidangkan saat panas di dalamnya dipadu dengan urap tempe, warna ikan asin, bakmi, dan sambal. Ini merupakan makanan khas Tegal. Kini, seiring berjalannya waktu, warteg menjadi salah satu pilihan masyarakat yang digemari. Selain karena menunya yang beragam, harganya yang murah menjadi favorit untuk semua kalangan masyarakat. Baik kulib bangunan sampai orang berdasi menyantap makanan khas warung Tegal ini. Terima kasih telah menonton!